selamat menikmati 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 yang artinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadis menikmati selamat menikmati Melaksanakan perjalanan, melaksanakan ibadah haji dari pulangnya, perginya, kemudian keluarga yang ditinggal itu juga tercukupi Ini adalah syarat untuk melaksanakan ibadah haji Kemudian kita masuk pada rukun haji Rukun haji itu merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam atau denda Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, hajinya batal dan harus diulang tahun depan Jadi rukun itu tidak boleh ditinggalkan dan juga tidak bisa diganti dengan denda atau dam disebutnya Apa saja rukun haji? Yang pertama yaitu ikhrom Apa itu ikhrom? Ikhrom adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ikhrom yang terdiri atas dua laikain putri tidak dijahit bagi laki-laki Kemudian pakaian ikhrom bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan Nah sebagaimana gambar, contoh gambar di samping Kemudian yang kedua yaitu wukuf Wukuf apa yaitu berarti berhenti atau berdiam di Arofah sejak saat matahari tergelincir Yaitu pada tanggal 9 Julhijjah atau disebut hari Arofah Sampai terbit fajar hari nahar yaitu pada tanggal 10 Julhijjah Kemudian yang ketiga setelah wukuf di Arofah Kita melaksanakan toaf Toaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali Yaitu dimulai dari hajar aswad dan diakhiri di hajar aswad Seperti gambar di samping berikut Kemudian yang keempat Sa'i Sa'i adalah berlari-lari kecil dari bukit Sofa ke bukit Marwah Dan sebaliknya sebanyak 7 kali Yang dimulai dari bukit Sofa dan berakhir di bukit Marwah Kemudian yang kelima Tahalul Disini adalah sebagai tanda bahwa kita telah dibulihkan untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang ketika kita berikhram Nah selama tadi kita berikhram itu memang ada larangan-larangan yang tidak boleh kita langgar Nah setelah kita melakukan rukun-rukun haji itu Kemudian yang terakhir yaitu kita mencukur rambut Sebagai tanda bahwa kita telah dibulihkan untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya dilanggar Apa saja larangan tersebut Yang pertama larangan tentang pakaian Bagi laki-laki dilarang mengenakan baju yang dijahit, celana, mantel, kaos kaki, dan sepatu Kemudian bagi perempuan dilarang menggunakan cadar dan sarungdangan Larangan kedua yaitu larangan bersetubuh, berbuat fasik, dan berbandah-bandah Larangan ketiga yaitu tidak boleh memotong kuku, merontokkan rambut, dan membunuh kutu kepala Yang keempat larangan berburu atau membunuh binatang Yang kelima membayar dam atau denda apabila meninggalkan salah satu dari wajib haji Selanjutnya yaitu rukun haji yang keenam Yaitu tertib Menertibkan rukun-rukun yang telah disebut Yaitu mendahulukan yang terdahulu secara urut Jadi ini maksudnya dari tertib Kita harus melakukan secara urut Dari yang pertama tadi yaitu berikhram Kemudian wukuf di'arufah Kemudian tawaf Mengelilingi ka'bah Kemudian sa'i Dari bukit sofa ke marwah Dan diakhiri dengan tahalul Ini harus kita lakukan secara urut Ini juga termasuk dalam rukun haji Harus semuanya dilakukan dari rukun haji tersebut Apabila tidak dilaksanakan Apabila tidak dilaksanakan maka Ibadah hajinya tidak sah dan harus mengulang di tahun berikutnya Kemudian Kemudian kita masuk pada wajib haji Sebelumnya itu telah dijelaskan tentang rukun haji Yang ada enam tadi Yang diakhiri dengan tertib Berikutnya adalah wajib haji Apa bedanya rukun dan wajib haji Jadi wajib haji ini adalah Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji Sebagai pelengkap rukun haji Jika salah satu ini ditinggalkan Maka hajinya tetap sah Namun harus membayar dam atau denda dengan menyembelih kambing Jadi ini perbedaan antara rukun di awal tadi dengan wajib haji Kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan Satupun kita harus melaksanakan semuanya Dan itu tidak bisa diganti dengan dam atau denda Kalau wajib haji ini juga harus dilaksanakan dalam ibadah haji Sebagai pelengkap rukun ibadah haji Nah jika tidak kita laksanakan Maka kita dikenai dam atau denda Nah setelah kita membayar denda Maka hukum hajinya kita tetap sah Tidak perlu mengulang di tahun berikutnya Ini adalah wajib haji Apa saja wajib haji tersebut Yang pertama yaitu melaksanakan ihrom sesuai dengan mikot yang ditentukan Kemudian yang kedua bermalam di musdalifah sesudah tengah malam Yang ketiga melempar jumroh akobah pada hari idul adha Yang keempat melempar ketiga jumroh pada hari tashrek tanggal 11.12.13 Zulhijah setelah matahari condong ke barat Yang kelima bermalam atau mabit di minah selama dua atau tiga malam pada hari tashrek Yang keenam melakukan toaf wadak atau toaf berpisahan bagi mereka yang meninggalkan mekah Yang ketujuh menghindari segala larangan di musim haji Nah sebagaimana yang disebut tadi ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar Kemudian ada sunnah haji Nah ini sunnah ini hukumnya sunnah anak-anak pasti paham ya Yang baik dilakukan apabila tidak dilakukan juga tidak apa-apa Yang pertama yaitu mandi menjelang memulai ikhram Sebelum kita mengenakan pakaian ikhram itu kita disunahkan untuk mandi Kemudian membaca talbiah dengan suara jahar bagi laki-laki Atau keras ya Kesir atau pelan bagi perempuan Yang ketiga berdoa sesudah membaca talbiah Yang keempat membaca zikir ketika toaf Yang kelima sholat dua rokaat sesudah toaf Yang keenam menciur hajar aswad Ini juga termasuk sunnah Yang ketujuh toaf kudum untuk haji ifrod dan kiron Ini adalah sunnah dalam ibadah haji Ada pun cara melaksanakan haji Ini ada tiga metode atau cara ketika kita melaksanakan ibadah haji Apa saja Yang pertama Yaitu haji tamatuk Atau disebut haji tamatuk Yaitu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu Baru mengerjakan haji Jamaah haji yang menempuh cara ini wajib membayar dam Kemudian cara yang kedua yaitu Haji ifrod Haji ifrod ini adalah melaksanakan ibadah haji Lebih dahulu baru mengerjakan umroh Cara ini tidak wajib membayar dam Terus yang ketiga Haji kiron Haji kiron adalah melakukan haji dan umroh secara bersama-sama Di dalam satu niat Haji cara ini wajib membayar dam Nah ada pun dari tiga cara metode melaksanakan haji ini Cara yang pertama Ini sering dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia Karena dari Indonesia itu Perjalanannya juga jauh Jadi orang yang pergi haji itu biasanya Jauh hari sebelum tanggal 10 Zulhijjah Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini Semoga apa yang telah kita pelajari ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Dan semoga Kita semua Nanti diberi bekal Kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah haji Kurang lebihnya salah katanya Bapak minta maaf Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh